Pada 10 Februari 2022, Brooklyn Nets resmi mentred James Harden ke Philadelphia 76ers. Saat itu, Harden ditukar dengan segudang pemain, diantaranya Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, dan beberapa draft picks. Kunci utama dari trade ini adalah Ben Simmons. Intinya, Brooklyn Nets menukar James Harden dengan Ben Simmons. Di saat datang, Simmons diharapkan dapat menjadi fasilitator yang baik untuk Kevin Durant dan Kyrie Irving. Selama di Sixers, Simmons berhasil menjadi fasilitator yang luar biasa, mencatatkan rataan 7,7 asis per game selama 4 musim medisana. Tapi, saat ini, Kevin Durant dan Kyrie Irving sudah hengkang dari Nets. Lalu, bagaimana nasib dari Ben Simmons? Buat kalian abas yang lagi cari jersi NBA, kalian boleh langsung aja cek EZ Sportwear. Di EZ Sportwear, kalian juga bisa custom nama dan nomor punggung sesuka kalian. Yuk, segera cek jersi-jersi NBA keren dari EZ Sportwear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Brooklyn Nets memiliki tujuan yang jelas saat mereka mendatangkan Ben Simmons. Mereka tahu bahwa Ben Simmons merupakan pemain yang apik dalam playmaking dan defense. Mereka sudah tidak lagi membutuhkan seorang scorer. Mereka sudah punya duo scorer hebat di Kevin Durant dan Kyrie Irving. Dan saat itu, yang mereka butuhkan hanyalah seorang playmaker hebat dengan defense yang hebat. Ben Simmons merupakan jawaban yang tepat. Selama 4 tahunnya di Sixers, Benjamin Simmons selalu berhasil menjadi seorang playmaker dan defender yang hebat. Dengan speed dan visionnya yang luar biasa, Simmons berhasil menjadi seorang point guard cepat seperti Magic Johnson. Simmons juga punya defense yang luar biasa. Ia bisa menjaga pemain dari segala posisi. Ia punya tubuh sebesar center, tapi punya kelincahan seperti point guard. Simmons memang tidak bisa menembak, tapi skill playmaking dan defense-nya tidak bisa kita anggap remeh. Simmons sendiri sebenarnya memang merupakan pemain yang amat berbakat. Almarhum Kobe Bryant sendiri bahkan pernah berkata, kalau seandainya Simmons ini bisa menembak, maka Simmons akan menjadi masalah serius baru di Liga. Kobe berkata bahwa Simmons ini merupakan seorang anak yang luar biasa. Ya, bayangkan saja. Tanpa jump shot saja. Selama 4 tahun, Simmons sudah berhasil meraih segudang prestasi seperti Rookie of the Year, NBA All-Rookie First Team, 3x All-Star, 1x Steel Champion, 2x All-Defense, dan 1x All-NBA. Kobe Bryant sangatlah benar. Tanpa jump shot saja, Simmons sudah berhasil mencapai segala pencapaian itu. Bayangkan, apa yang bisa ia berbuat kalau seandainya ia punya jump shot. Jump shot bukanlah satu-satunya masalah yang dimiliki oleh Ben Simmons. Simmons ini tidak punya semangat dalam bermain basket. Sebenarnya, semenjak awal, para scouts sudah mengatakan hal semacam ini tentang Ben Simmons. Pada sebuah laporan scout dari tahun 2016, scout-scouts di NBA berkata bahwa Simmons ini kurang punya semangat dan rasa kompetitif dalam momen-momen krusial dan benar saja. Di serial playoff terakhirnya bersama Sixers, kita melihat bahwa Ben Simmons memang amat buruk di momen-momen krusial pertandingan. Usai kegagalannya di Sixers, Simmons pun kemudian dikirim ke Brooklyn Nets dan di Nets, Simmons tampil mengecewakan. Ia tampil amat underperform. Ia memang pernah beberapa kali punya performa yang bagus, tapi secara keseluruhan, performanya jauh lebih buruk dibanding saat ia masih bermain di Sixers. Saat ini, tanpa Kevin Durant dan Kyrie Irving, peran Simmons di Brooklyn Nets menjadi semakin dipertanyakan. Pelatih Nets, Jake Vaughn, bahkan berkata bahwa ia bingung bagaimana cara menggunakan Ben Simmons. Semenjak KD dan Irving pergi, Vaughn jadi bingung tentang bagaimana caranya memakai Ben Simmons. Dulu, Simmons dipasang untuk menjadi fasilitator dari KD dan Irving. Kehadiran KD dan Irving juga amat membantu Simmons dalam offense. KD dan Irving menarik perhatian para defender, sehingga Simmons dapat lebih leluasa mencari teman maupun mencetak poin. Tapi kini, KD dan Irving sudah pergi. Sudah tidak ada lagi magnet bagi para defender lawan, membuat Simmons kini mendapat penjagaan yang lebih ketat. Vaughn juga bingung ingin menempatkan Simmons di line-up yang mana. Vaughn tidak bisa menempatkannya bermain bersama dengan Big Man, karena nantinya spacing offense akan menjadi sangat buruk. Vaughn juga tidak bisa menempatkan Ben Simmons bermain bersama poin guard, karena nantinya Simmons akan menjadi seperti pemain mati saat ia tidak memegang bola. Intinya, pelatih Nets, Jake Vaughn, saat ini masih mencari solusi yang tepat untuk Ben Simmons. Ketidakmampuan Ben Simmons dalam mencetak angka, plus skillnya yang sudah semakin menurun, membuat value Ben Simmons di Brooklyn Nets menjadi amat rendah. Bagaimanapun, di tengah situasi yang sulit ini, Simmons berkata bahwa ia tetap tegar. Simmons, yang saat ini mengaku sudah 100% fit dan sembuh dari masalah punggungnya, berkata kalau ia saat ini rela melakukan apa saja untuk Brooklyn Nets. Ia rela menerima peran apa saja, asalkan itu dapat membawa timnya menang. Iya, Simmons memang seharusnya bersikap seperti itu. Meski ia saat ini sudah tidak bisa berkontribusi banyak, tapi paling tidak, Simmons masih tahu diri dan menerima peran apapun yang diberikan oleh coach kepadanya. Oh iya, BTW, tahukah kalian? Dengan kepergian KD dan Irving, Ben Simmons saat ini menjadi pemain dengan gaji terbesar di Brooklyn Nets. Di musim 2022-2023 ini, pemain asal Australia ini mendapatkan gaji sebesar 35 juta dolar. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding gaji pemain Nets yang berada di urutan kedua, yaitu Spencer Dinwiddie yang hanya menerima 20 juta dolar. Ironisnya, Simmons masih terikat kontrak dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kontrak Ben Simmons dengan Nets baru akan habis pada tahun 2025 dan ironisnya lagi, gajinya di musim depan dan dua musim mendatang lebih besar dibanding gajinya di musim ini. Bagaimanapun, meski peran Ben Simmons saat ini menjadi amat minim, tapi Simmons lebih senang berada di susunan roster barunya Nets yang saat ini. Pada sebuah wawancara, Simmons berkata bahwa ia senang karena saat ini, Nets dipenuhi oleh pemain yang bermain dengan tulus. Nets saat ini memang tidak punya pemain mega bintang seperti KD dan Irving, tapi Nets punya banyak pemain solid yang bermain dengan sepenuh hati seperti Michael Bridges dan Spencer Dinwiddie. Ben Simmons berkata, meski secara materi, tim Nets lebih buruk dibanding beberapa bulan lalu, tapi paling tidak, tim ini memiliki energi positif dan energi positif amat diperlukan untuk berkompetisi di playoff. Di musim ini, Ben Simmons tampil amat buruk. Sejauh ini, bermain pada 42 pertandingan bersama Brooklyn, Benjamin hanya mampu mencatatkan rata-rata sebesar 6,9 points, 6,3 rebound, dan 6,1 assist per game. Rataan ini merupakan rataan yang amat buruk untuk pemain dengan menit bermain dan gaji sebesar Simmons. Simmons awalnya diharapkan dapat menjadi pemain terbaik ketiga di Brooklyn, tapi kini Simmons malah hanya menjadi pemain cadangan yang mendapatkan minit bermain yang minim. Oh iya, ngomong-ngomong, meski saat ini sedang susah, tapi mantan pelatih band di Sixers, Doug Rivers, masih percaya kalau Simmons ini dapat kembali ke performa terbaiknya. Doug Rivers berkata, iya percaya kalau Simmons masih bisa kembali ke performa terbaiknya, apalagi kalau mengingat saat ini Cady dan Irving sudah pergi, membuat Simmons seharusnya dapat memegang bola lebih lama. Tapi, nyatanya, sejauh ini, keperluan Cady dan Irving malah membuat Simmons semakin jarang dimainkan. Jack Vaughn masih bingung tentang bagaimana cara memakai Simmons dengan baik. Sepertinya, karir Ben Simmons harus berakhir sampai sini. Saya tidak bilang kalau Simmons akan pensiun setelah ini, tapi saya rasa, musim 2022-2023 ini merupakan awal kemundurannya Ben Simmons. Setiap pemain di NBA pasti punya musim yang buruk yang mana menjadi awal kehancurannya. Dan sepertinya, musim 2022-2023 ini merupakan awal dari kehancuran Ben Simmons. Ben Simmons jelas masih punya kesempatan untuk menjadi pemain hebat seperti dulu. Ia hanya harus menjaga tubuhnya agar tidak rawan cedera. Ia juga harus lebih garang dalam offense dan kalau bisa mempertajam syutingnya. Karena saat ini, syuting merupakan hal yang penting di NBA. Pemain sekelas Giannis Antetokumpo saja, bahkan masih harus memerlukan syuting. Syuting memang merupakan hal yang wajib dimiliki di era modern NBA ini. Pemain dengan posisi apapun, harus bisa menembak di NBA era modern ini. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk cek EZ Sportwear. Kalian bisa menemui berbagai jersi NBA keren yang juga bisa kalian custom sendiri di nama dan nomornya. Oke guys, sekian video pada hari ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Ben Simmons? Apakah ia bisa bangkit? Atau ini malah awal dari kehancurannya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax